Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa TV Wapakabarnya hari ini Semoga selalu dalam melindungan Allah SWT Senang sekali saya Reni Risti Kembali hadir menemani anda dalam program podcast TV Show TV Momadia Ngobrol sering tanpa boring cuma disini tempat ya Seperti biasa, kalau sudah berada di program podcast TV Show TV Momadia Kita bakalan mengobrol segala sesuatu yang penting, yang menarik Yang viral tentunya, berbagai tips dan trik juga akan hadir disini Dan tentunya juga saya gak sendiri, saya selalu ditemani sama narasumber-narasumber hebat saya Dan kali ini, hari ini, saya sudah bersama dengan Bang Alfred Yang sudah ada di sisi lain Assalamualaikum Bang Alfred Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya Bang? Baik-baik Reni, bagaimana kabarnya? Baik juga Bang Alfred Jadi di tengah pandemi ini, kita tetap harus selalu jaga kesehatan pastinya Ya, kesehatan, jaga imun Ya, dan tapi tetap harus bergerak Betul, betul-betul Ini, pemirsa TV Momadia Bagi yang belum tahu, Bang Alfred Sitorus ini adalah Koalisi Pejalan Kaki Betul Pendiri, ya Bang ya? Ya, betul-betul Ini, tapi kita bakal jadi, kita pada hari ini kita bakal ngobrolin tentang apa sih Koalisi Pejalan Kaki gitu Kenapa sih pada akhirnya terbentuk Koalisi Pejalan Kaki? Sekarang gak boleh basa-basi lagi, kita langsung ngobrol dengan Bang Alfred Bang Alfred ini cukup menarik gitu, Koalisi Pejalan Kaki Pasti punya sejarah panjang dan sejarah menarik seputar Kenapa akhirnya terbentuk tentang Koalisi Pejalan Kaki Nah, ini kita mengulas sedikit ke belakang gitu, sejarahnya Apa sih gitu Koalisi Pejalan Kaki ini? Dan kenapa bisa terbentuk Bang? Oke Oke, tapi serius ya Jadi gini, kenapa berdirinya Koalisi Pejalan Kaki? Ya, pertanyaannya bagus sih sebenarnya ketika ditanyakan Emang tidak ada yang lain apa namanya? Ini sering kami dengarkan pertanyaan seperti ini Bahkan dari teman-teman sendiri Namun, kenapa itu tercetus nama koalisi? Karena memang yang pertama yang kami pahami adalah Sebenarnya ini ada tujuh orang Para jejaka ya, laki-laki semua Tapi bukan membiaskan gender sih sebenarnya Tapi karena di awalnya ya Ini para laki-laki ini utamanya adalah bekerja di ibu kota Di mana moda sehari-harinya yang dipakai adalah Dia itu adalah commuting Commuting itu adalah menggunakan anggutan umum Nah, teman-teman yang berbeda background ini Dan juga apa namanya pekerjaannya Termasuk saya Itu berkumpul, bertujuh orang Ngobrol ngalur ngindul di satu kantor Yang menjadi induk semangnya si koalisi pejalanan kaki ini Kita ngobrol Ternyata setelah teman-teman yang lain juga Inisiatornya, sebagian inisiator free day dulu Tahun 2002 Sempat ngobrol bahwa ketika kita habis menggunakan anggutan umum Kita feedernya adalah dengan berjalan kaki Disambung dengan berjalan kaki Ternyata nasib kita sama Nasib kita terancam di trotoar Karena trotoarnya berlobang, diserobot, dan yang lain-lain macam-macam Ternyata teman-teman yang tujuh orang ini Sependapat bahwa nyawanya juga sama Terancam di atas trotoar Memang okupansi dan yang lain-lain Nah, akhirnya di 2011 yang lalu Teman-teman bilang Ini kayaknya perlu kita buat satu ide lagi Selain yang dulu car free day yang sudah menjadi virus kemana-mana Di kota-kota lain, di kabupaten lain Oke, dari situ mulailah ada obrolan bahwa Ayo kita detangin kawasan kota tua yuk Untuk lakukan edukasi gitu ya Akhirnya di pertengahan tahun 2011 Disitulah pertama sekali teman-teman yang tujuh orang ini Melakukan aksi edukasi di atas trotoarnya kawasan kota tua Namun, setelah kita hadang di depan trotoar Di ujungnya ternyata para pemotor lebih zigzag lagi Masuk ke atas trotoar Akhirnya, ada salah satu inisiatornya koalisi penjalan kaki Namanya Oman Tony Tiduran di atas trotoar gitu Saking udah nggak bisa lagi tuh Cara menghalau para pemotor gitu Akhirnya dengan tiduran Dengan postur tubuh yang cukup besar Siapa yang mau bindahin gitu ya Akhirnya Di 2012 Foto itu baru mulai beredar satu foto Nah, akhirnya dibuat oleh teman-teman media online Tersebar di mana-mana Akhirnya Ini gerakan apa nih? Ini gerakan apa? Akhirnya Saya bilang ini dulu pernah dilakukan Ini akhirnya publik support Aware bahwa Ayo dong dijadikan komunitas ini supaya jadi Dan kita minta di 2012 itu Gerakan ini mulai gencar Dan sampai kita pernah mendeklare bahwa Kita akan mendatangi satu titik trotoar tertentu Setiap minggu di hari Di hari Jumat Posisinya Setiap minggu di hari Jumat Jadi Sekali seminggu adanya edukasi Jadi Di situ ya sebenarnya Mulai berdirinya koalisi penjalan kaki Dan Di 2012 itu Ada satu momentum yang cukup memilukan bagi seluruh kita Bahwa Terjadinya insiden kecelakaan bagi para penjalan kaki di kawasan Kota Tua Itu yang disebut Tabrakan Neng Apliani Di situ jadi Ada 12 penjalan kaki menjadi korban Namun 9 orang yang meninggal dunia Nah, di situ yang membulatkan tekad teman-teman Lebih gencar lagi untuk melakukan edukasi Kampanye Terkait dengan hak dan kewajibannya para penjalan kaki Dan Yang menjadi visi-misi utamanya Koalisi penjalan kaki Bagaimana kita merebut kembali ruangnya para penjalan kaki Di situ Tapi Jauh dari situ Daripada kita sebut aksi Setiap minggu di hari Jumatnya Akhirnya kita ubah Namanya yaitu Tamasya Trotoarkista Jadi Kita datangin satu titik itu Kita tidak demo Kita tidak aksi Tapi kita mengutama sih ya Kita mau menikmati kota ini Kita mau menikmati satu daerah Dengan kita datangin Dengan membawa poster Dengan apa Membawa slogan yang cukup pendek kalimatnya Namun Bagi masyarakat yang melintas Itu cukup dipahami dan mudah dibaca Itu Apa tuh slogannya Tamasya jalan kaki itu atau apa? Tamasya Trotoarkista Trotoar bukan Tamasya Trotoar kita Tapi pesan-pesannya itu ya Pendek-pendek Supaya bisa dibaca oleh para pengendara Misalkan Trotoar untuk pejalan kaki Trotoar bukan tempat parkir 7.000 langkah cukup setiap hari Hal-hal seperti itu lah Yang memang Cukup Membuat edukatif Dan Masyarakat yang pengendara pun Walaupun cukup kencang Berkendara tapi Masih bisa sempat untuk membaca Bahkan Bahkan Ada yang ngeleneh dari teman-teman Posternya biasanya dibalik Supaya menarik perhatian masyarakat Jadi posternya dibalik Jadi ketika posternya dibalik Pasti akan ada respon Jadi ketika dibalik Mas itu posternya terbalik Oh iya terima kasih sudah diingetin Berarti masyarakatnya membaca Padahal sengaja ya Sengaja dibuatkan Supaya Menarik perhatian Dan Itu bagian dari edukasi Jadi hal-hal seperti itu Dan kita juga datangi Seperti klub motor Klub mobil Komunitas-komunitas motor Komunitas mobil Komunitas-komunitas sepeda Supaya Karena Kita pengennya sama-sama tertib Jadi bukan Pejalan kaki yang mintanya paling tertib Bukan Jadi masih banyak juga Pejalan kaki yang tidak tertib Tapi bagaimana Semua Lini yang bergerak Di jalan raya itu Itulah yang disebut Berkoalisi dengan Pejalan kaki Jadi semua Karena Pada hakikatnya Reni Pada hakikatnya adalah Semua manusia itu adalah Pejalan kaki Itu kuncinya Itu dia Benar-benar Saya setuju Jadi Gimana caranya Sama-sama saling Tidak hanya Satu yang diuntungkan Tapi kita sama-sama Mungkin Kita juga fasilitas umum Digunakan secara bersama-sama Dan itu sudah Masih-masih sudah punya haknya Ada jalan besar Untuk hak Pengendara Dan trotoar Memang untuk Para pejalan kaki Jangan Jangan sampai trotoar Jadi buat pengendara juga Kasian dong Pejalan kaki mau jalan di mana Kita bakalan ngobrol Lebih panjang lagi Saya masih ingat Kasus yang Teman Bang Asret Yang tiduran di trotoar Itu benar-benar Waktu itu vital banget Memang Sampai kita semua Cukup mengacungi jempol Karena belum ada yang berani Sampai tiduran Kita bakalan ngobrol Lebih panjang lebar Tentang seputar Kegiatan Berikutnya Setelah tadi Ada aksi-aksi Tapi nanti ya Bang Di segmen berikutnya Untuk itu jangan kemana-mana Tetap di Podcast TV Show TV Bapak Diam Mabrol sering tanpa boring Cuma disini tempatnya